Kita beralih ke mancanegara, selain puing yang diduga sayap pesawat, sebuah koper juga ditemukan di sekitar lokasi puing. Wakil Perdana Menteri Australia menilai jika temuan-temuan tersebut benar berasal dari pesawat MH370, maka bisa menjadi titik terang pencarian. Puing sepanjang 2 meter yang ditemukan Rabu lalu di Pulau Reunion, Afrika Timur, sedang diperiksa sekelompok tim ahli. Diduga puing itu adalah bagian dari sayap pesawat Boeing 777. Jenis pesawat inilah yang digunakan Malaysia Airlines MH370. Dugaan ini akan dicek di laboratorium militer Perancis. Selain puing, di sekitar lokasi juga ditemukan sebuah koper rusak. Foto seorang pria memegang koper yang rusak parah beredar di akun Twitter. Belum ada informasi lebih jauh yang mengaitkan tas tersebut dengan MH370. Begitupun dengan puing tersebut. Wakil Perdana Menteri Australia menilai, jika temuan puing di pulau milik Perancis itu benar milik MH370, maka petunjuk ini menjadi titik terang pencarian pesawat yang menghilang 8 Maret 2004 silam. Meski Pulau Reunion terletak ribuan kilometer dari pusat pencarian pesawat di Samudera Hindia Selatan, ada kemungkinan puing pesawat terbawa arus laut. Saya beritahu bahwa ini adalah kemungkinan realistik bahwa pencarian pesawat dari MH370, jika itu masuk ke Asia India, di tempat di mana operasi pencarian pesawat kita terbawa, bisa mencapai pulau reunion dalam 16 bulan setelah insiden. Sahawat Malaysia Airlines MH370 tujuan Kuala Lumpur, Beijing, hilang kontak Maret tahun 2014 silam. Pesawat yang membawa 239 orang ini diduga jatuh di Samudera Hindia. Lebih dari satu tahun berlalu belum ditemukan jejak keberadaan pesawat. Tim internasional yang dipimpin Australia telah menyisir lokasi seluas 55.000 km persegi dari total area pencarian seluas 120 km persegi di Samudera Hindia sebelah selatan.